Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel VTV nah kali ini teman-teman sekalian saya mau berbagi sedikit tips atau cara mudah buat kalian bisa tiru buat pemula ya bagi kalian yang baru terjun di dunia otomotif di dunia mekanik ya di dunia reparasi terutamanya untuk kendaraan roda 2 nah kali ini kita bakalan berbagi bagaimana cara merangkai bagian silinder dan juga silinder head pada motor honda pit nah di video kali ini random aja sih karena kebetulan kondisinya ya saya memang sebelumnya sudah membongkar motor ini kemudian saya bawa ke workshop saya benahi clapnya ya saya scare karena memang kondisi clapnya bocor ya jadi setelah saya scare saya bersihkan ruang bakar dan mengganti beberapa komponen termasuk oli cell clap dengan packing packingnya dan tiba pada waktunya saya ingin merangkai kembali nah disini saya berbagi bagaimana merangkai komponen ini ya terutamanya pada komponen silinder dan silinder head apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan bagaimana mudahnya oke langsung saja teman-teman sekalian dalam proses pemasangan silinder dan silinder head ini sendiri itu yang perlu kita perhatikan adalah posisi timing ya dengan posisi ketika memasang pistonnya nah ketika kita memasang piston itu yang harus kita perhatikan adalah penempatan ring piston ring piston ini teman-teman sekalian khususnya untuk motor 4 taki itu ada 3 ring pistonnya ring 1 2 dan 3 terdiri dari ring kompresi dan ring oli nah ring kompresi ini ada dua ya ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 dan ini untuk ring oli itu hanya satu saja tapi terbagi lagi dia ada ring tipis 2 dan kemudian jalur olinya ya oke dalam pemasangannya ini teman-teman sekalian dalam pemasangan ring ini itu sama sekali nggak boleh sejajar biasanya saya memasangnya dengan cara menyilang mungkin di video-video saya yang lain bisa teman-teman cari dan bisa teman-teman lihat bagaimana cara yang pas menurut saya dalam pemasangan ring piston nah selanjutnya untuk memasang kemudian silindernya kita lumuri dulu oli pada bagian sisi silindernya itu kemudian kita masukkan secara perlahan piston ya ke dalam silindernya bukan pistonnya yang kita masukkan tapi silinder yang kita dorong masuk sehingga pistonnya masuk ke dalam silinder jadi seperti itu dan pada proses ini kita juga perlu memperhatikan rantai kecil jangan sampai terjepit ya nah setelah proses pemasangan silinder dan piston selesai kita beralih ke proses pemasangan silinder head atau kapal silinder ya atau kop nah disinilah bagian terpenting kedua ya teman-teman sekalian yang perlu teman-teman ketahui yaitu penempatan timing atau posisi top pada sepeda motor empatannya khususnya nah jadi pada posisi top ini teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan adalah khususnya untuk Honda Beat itu ada tanda tersendiri yang tersedia di gigi timing ditandai dengan tanda yang bisa teman-teman lihat di video dan juga bagian berikutnya ada pada magnet ya magnet itu juga ada tanda khusus disana yang biasanya tulisan penandanya itu bersimbolkan T ya itu menandakan top nah ketika dua bagian ini kita sudah topkan top pada magnet yang menandakan bahwa posisi piston berada pada titik mati atas atau TMA dan top pada gigi timing ya atau posisi klip menutup nah itulah kemudian menjadi dasar bahwasannya mesin sudah dalam kondisi top top di magnet atau top di seher dan juga top pada gigi timing apa sih dampaknya apabila kita tidak menutupkan mesin ya otomatis mesin nggak bisa hidup itu yang pertama bisa hidup mungkin tapi ada kendala ya yang kedua bisa saja komponen klep dengan seher itu akan bertabrakan di dalam karena tidak sesuai ya tidak sesuai aturan seher dengan aturan camshaft nah dua hal itu sehingga kita mesti memperhatikan proses pengetopan pada mesin 4A ini nah setelah semua rangkaian pemasangan pada selinder dan selinder head motor 4A ini dirasa sempurna kita kemudian memperhatikan semua bagian-bagian apakah terpasang dengan baik dan benar dan apabila memang dirasa cukup ya kita kemudian lanjut ke proses pengetesan proses pengetesan ini kita mesti perhatikan juga apakah kondisi motor sudah dalam kondisi prima ya suara mesin apakah tidak timbul suara kasar suara yang tidak sewajarnya atau tidak semestinya itu juga semua harus diperhatikan ya teman-teman apabila dirasa memang sudah cukup semua dan sudah memuaskan hasilnya nah itulah kemudian hasil akhir dari proses perakitan selinder dan selinder head pada kesempatan kali ini jadi pada intinya teman-teman sekalian buat kalian para pemula atau yang baru terjadi dunia otomotif ataukah mungkin kalian yang tidak ada basic tapi mau belajar dunia otomotif intinya adalah jangan ragu ya jangan takut untuk belajar dan pula jangan takut untuk memulai karena inti pada skala aktivitas itu adalah ketika keberanian itu ada dalam diri kita nah ketika kita salah kan memang parintinya mungkin yang kita kerjakan memang sesuatu yang rusak atau ketika kita benar ya alhasil kita berhasil dalam memperbaiki suatu masalah ya jadi teman-teman sekalian silahkanlah kalian kerjakan sendiri jadi hitung-hitung itu juga menjadi bekal buat teman-teman sekalian yang punya kendaraan apabila dalam situasi-situasi tertentu memerlukan memang kita sendiri yang harus terjun dalam perbaikan kendaraan kita baik itu mungkin di dalam perjalanan atau mungkin di daerah yang tidak sama sekali ada montir ya atau orang-orang bengkel yang dapat kita gunakan jasanya ya kita bisa kerjakan sendiri nah jadi seperti itu ya teman-teman sekalian oke itu saja dari saya sampai bertemu di lain kesempatan see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati